Bisa meskipun penyebar video pidato Ahok Buniani telah meminta maaf, Polda Metro Jaya tetap menyelidiki kasus yang menjeratnya. Status Buniani hingga saat ini masih terperiksa. Polda Metro Jaya telah memanggil 4 saksi dalam kasus dugaan pelanggaran ITE atas penyebaran video editan pidato Basuki Caya Purnama. Ahok juga, maksud kami polisi juga akan meminta keterangan saksi ahli dari bidang IT dan bahasa sebelum mengambil kesimpulan. Apakah ada unsur pidana atas apa yang dilakukan oleh Budiani? Pemeriksaan Buniani di mana kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya nanti bisa didalami lagi ya, tetapi yang jelas itu proses berjalan. Dalam Buniani sebagai terlapor, apapun Buniani dia melaporkan balik orang yang melaporkan ya. Jadi itu prosesnya masih berjalan, termasuk pemeriksaan juga beberapa ahli. Pak, kemarinnya Budiani juga sudah mengakui bahwa dia salah mentranskrip pernyataan dari Basuki Caya Purnama. Adakah nanti kemudian pemeriksaan juga mengarah kepada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Buniani? Ya kan, Buniani dilaporkan sebagai terlapor-lapor. Itu berpotensi dia menjadi tersangkat juga. Dengan upload yang dia lakukan, dengan penyebar luasan melalui Facebook dia, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menjadi kemarahan publik. Kita hanya ingin melihat apakah di situ ada unsur pelanggaran hukum atau tidak. Terima kasih telah menonton!